Perkembangan seluler dan ponsel dimulai pada awal 1900-an ketika perusahaan telepon mulai menyelidiki teknologi nirkabel. Butuh beberapa dekade untuk membuat semua komponen yang dibutuhkan agar menjadi sebuah handphone yang bisa berfungsi. Setelah itu, teknologi ponsel semakin berkembang pesat, hingga menghasilkan smartphone super canggih seperti yang kita gunakan saat ini. Beberapa ponsel tertua tentu saja memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap produksi ponsel beberapa dekade setelahnya. Berikut ini adalah 10 handphone tertua di dunia. Nokia 8110 Nokia 8110 yang juga dikenal sebagai ponsel pisang, adalah ponsel pertama dalam seri high-end 8000 Nokia yang dirilis pada tanggal 9 September tahun 1996. Desain Nokia 8110 yang ramping, yang memiliki penutup keypad yang dapat digeser ke bawah, merupakan ciri khasnya yang cukup menonjol. Nokia 8110 adalah handphone pertama yang memiliki desain geser. Selain itu, handphone ini juga merupakan Nokia pertama yang menampilkan layar LCD grafis. Salah satu fitur unggulan yang dimiliki handphone tua ini, yaitu penggunanya bisa mengirim dan menerima nada dering melalui pesan teks. Nokia 9000 Komunikator Dirilis pada tanggal 15 Agustus tahun 1996, Nokia 9000 Komunikator adalah salah satu smartphone sejati pertama, yang dianggap sebagai mobile office. Pada tahun 2021, handphone ini memiliki harga sekitar $1.300. Handphone QWERTY pertama di dunia ini memiliki beragam fitur office, seperti akses ke email, penjelajah web, mengirim fax, pengolah kata, dan spreadsheet. Namun, ponsel ini memiliki bobot yang cukup berat, dengan berat 397 gram, karena kemampuannya dalam menjalankan semua fungsi-fungsi tersebut. Seperangkat aplikasi bisnis yang dapat membaca dan mengedit file Microsoft Office dari komputer, juga disertakan dalam Nokia 9000 Komunikator. Motorola StarTech Motorola StarTech memiliki harga sekitar $1.700 pada tahun 2021. Handphone ini adalah handphone yang paling terkenal pada tahun 1990-an. Motorola StarTech merupakan ponsel flip parsial, dan menjadi ponsel flip pertama yang diciptakan di dunia. Untuk ukuran ponsel pada zamannya, handphone ini termasuk sangat kecil. Bahkan Motorola mengiklankan StarTech sebagai ponsel yang sangat layak dipakai. Anda hanya membutuhkan sarung pinggul, yang menjadi aksesoris yang sangat populer setelah StarTech dirilis, agar Anda nyaman membawa hape ini kemanapun. Motorola StarTech menciptakan sejarah sebagai handphone pertama yang digunakan secara luas di masyarakat. Ponsel ini dirilis pada tanggal 3 Januari tahun 1996. IBM Simon Mitsubishi Electric memproduksi asisten digital pribadi layar sentuh, yang dikenal sebagai IBM Simon, yang dirancang oleh IBM. IBM Simon merupakan smartphone pertama di dunia, memulai debutnya pada tahun 1994, setahun sebelum istilah smartphone diciptakan. Karena kemampuan dan harganya, smartphone menjadi barang pribadi yang umum beberapa dekade setelah ponsel ini diciptakan. Smartphone ini memiliki harga $1.900 pada tahun 2021. IBM Simon dapat mengirim dan menerima fax, email, dan halaman seluler, selain melakukan dan menerima panggilan telepon. Ponsel ini juga memiliki buku alamat, kalender, kalkulator, jam waktu dunia, notepad elektronik, tempat menulis catatan dan membuat anotasi tulisan tangan, serta layar input stylus standar dan prediktif. Ponsel ini dirilis pada tanggal 16 Agustus tahun 1994. Hagenuk MT 2000 Hagenuk MT 2000 dirilis pada Juli tahun 1994. Seperti kebanyakan ponsel pertama lainnya, Hagenuk MT 2000 memiliki banyak keunggulan. Hagenuk MT 2000 merupakan hape pertama di dunia yang memiliki game, dengan terdapat game Tetris yang sangat populer pada masa itu. Ponsel pertama yang memiliki antena internal adalah Hagenuk MT 2000 ini. Sebelumnya, bahkan sesudah hape ini diciptakan, setiap ponsel dari produsen manapun memerlukan antena tradisional untuk meningkatkan kekuatan sinyal. Hagenuk MT 2000 adalah ponsel pertama yang memiliki fitur soft key, atau tombol yang dapat menjalankan beberapa fungsi sekaligus. Nokia 1011 Nokia 1011 adalah ponsel komersial pertama yang diproduksi oleh Nokia, dan ponsel GSM yang diproduksi secara massal pertama di dunia. Ponsel ini dirilis pada tanggal 10 November tahun 1992, dan tanggal rilis ini tercantum dalam nomor modelnya. Nokia 1011 cukup kecil untuk ukuran dimensi ponsel pada masanya, dan cukup kecil untuk dimasukkan ke dalam dompet maupun saku. Selain itu, Nokia 1011 merupakan ponsel komersial pertama yang dapat mengirim dan menerima pesan teks, dan membangun dominasi Nokia di pasar ponsel selama beberapa tahun berikutnya. Motorola International 3200 Motorola International 3200 adalah ponsel genggam digital pertama di dunia. Ponsel ini dirilis pada tanggal 3 September tahun 1992. Teknologi GSM terbaru yang digunakannya, mampu membuat ukuran ponsel menjadi lebih kecil. Motorola International 3200 membutuhkan waktu 5 jam untuk mengisi daya, namun bisa digunakan untuk menelepon selama 30 menit hingga 1 jam secara terus-menerus, dan mampu bertahan selama 8 jam dalam mode siaga. Orbitel 901 Meskipun Orbitel 901 menyerupai telepon darat, namun ini adalah telepon seluler pertama di dunia. Dan tentu saja telepon ini bisa Anda bawa, ketika Anda sedang berpergian tanpa harus terkoneksi listrik dan kabel transmisi. Namun tentu saja terlihat aneh, jika telepon seperti ini selalu dibawa kemanapun Anda pergi. Orbitel 901 dikembangkan oleh Rackal dan Plessy, bekerja sama dengan perusahaan Inggris bernama Orbitel. Orbitel 901 tidak terlalu populer, karena berat dan bentuknya, tetapi membuka pintu untuk model ponsel GSM selanjutnya. Orbitel adalah ponsel pertama yang ditawarkan oleh Vodapone, yaitu penyedia GSM pertama di Inggris. Ponsel ini dirilis pada Mei tahun 1992. Motorola Microtech 9800X Microtech 9800X adalah ponsel semi-flip pertama di dunia. Setiap ponsel flip yang diproduksi pada dekade berikutnya, dipengaruhi oleh model yang cukup terkenal ini. Saat dibuka, Microtech berukuran panjang 9 inci, memiliki berat 350 gram, dan memiliki baterai kecil. Ukurannya pun masih muat untuk dimasukkan ke saku kemeja. Ponsel ini dirilis pada tanggal 25 April tahun 1989. Fitur unggulan yang hanya dimiliki Motorola Microtech 9800X pada saat itu, antara lain kode keamanan, operasi dua nomor telpon, kalkulator tarif dan mata uang, nada tombol, penyimpanan nomor telpon dan nama, dan lain sebagainya. Motorola Dynatec 8000X Motorola Dynatec 8000X juga dikenal sebagai brick phone, menjadi ponsel komersial pertama di dunia, dan menjadi ponsel tertua yang pernah dibuat. Motorola menghabiskan lebih dari 100 juta dolar untuk mengembangkan Motorola Dynatec selama 10 tahun, yang akhirnya berhasil dirilis pada tanggal 21 September tahun 1983. Motorola Dynatec cukup rumit untuk digunakan, dan berukuran besar untuk standar saat ini. Ponsel ini hanya dapat melakukan panggilan hingga 60 menit, dan membutuhkan waktu 10 jam untuk mengisi daya. Terlepas dari segalanya, konsumen yang ingin membeli handphone ini pada waktu itu, harus melewati daftar tunggu yang panjang. Kehadiran handphone ini telah mendorong terjadinya inovasi, penelitian, dan pengembangan selama beberapa dekade, yang menghasilkan smartphone yang kita gunakan pada saat ini. Itulah 10 handphone tertua di dunia. Dari 10 handphone tersebut, Anda pernah punya yang mana? Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!